Kamar-rumah itu ada di atas, terus kamar mandi ada di luar. Oke, dan di ruangan ini selain ruang tamu, ada dapur, ada dapur yang jauh. Kita kembali lagi di Gria Unik, masih di Gria-nya Surya Sepetra. Unik sekali ya. Oke ya, tadi lo sempat membicarakan sebenarnya konsep rumah ini keinginannya adalah Jepang. Akhirnya menjadi minimalis, itu disebabkan karena apa? Karena kalau Jepang itu dia harus ruangnya lapang, besar, terus dengan berat-berat, minimalis sih. Cuman ruangannya pasti harus lapang. Harus besar ya? Emang sebenarnya luas tanah ini sendiri berapa sih? Kecil, 107. Kalo dibikin satu aja bisa sih. Satu aja bisa? Kenapa gak dibikin satu aja? Kamar doang. Kamar doang ya, gak ada kamar-kamar lainnya ya. Kayaknya membutuhkan kamar-kamar lainnya juga ya. Tapi kalo di rumah ini sendiri, kamarnya ada? Ada dua, jadi kamar tamu satu, kamar gue satu, kamar-kamar itu ada di atas, kamar mandi ada dua. Oke, dan di ruangan ini selain ruang tamu, ada dapur juga di belakang. Dan juga ada meja makan yang minimalis. Di belakang di belakang. Ya, sebenarnya keluarga sedikit heran. Apa sih sebenarnya fungsi kaca besar itu? Apa keluar kamar langsung? Kaca besar yang mana ini? Iya itu. Oh, ini fungsinya untuk bikin lebih lapang. Lebih keliatan lebih luar. Jadi kalo liat dari sini, langsung ke sana. Ah iya iya. Begitu ya kan? Iya bener-bener. Lalu ke sana. Karena langsung ke sini. Oh, pantulan ya, pantulan kaca. Iya betul juga, lucu-lucu, lucu-lucu, lucu-lucu. Oke, terus kalo untuk pemilihan warna, karena Surya menggunakan jasa arsitek, Sikit Antoro. Sikit Antoro. Sikit Antoro. Iya. Oke. Ini pemilihan warnanya ini, Surya Amiri sendiri, atau memang dia? Ya, lebih baik kayaknya kalo dinding yang sebelah ini, warnanya coklat, Wak. Oke. Ya, pokoknya gini, jadi awalnya dia nanya dulu. Lu senang warna apa? Gue bilang gue senang warna hitam. Aduh. Gelap ya? Gak boleh. Coklat sama putih atau krem. Oke. Oke, dia aja mix antara warna-warna yang gue suka aja. Coklat muda, coklat tua, gitu lah. Dan kayaknya lu suka sekali menonton yang namanya film-film dari luar, Ataupun dari negara kita sendiri. Betul. Indonesia, Cucinca ini ya. Cucinca. Dengan film-filmnya banyak sekali, film Indonesia ini. Dan kenapa sih emang ingin mempelajari acting-acting lebih lanjut lagi Untuk mendapatkan piala-piala berikutnya? Tentunya banyak-banyak piala disini yang tidak gue taruh. Piala melukis. Piala berkuda. Oh iya. Dan karambol. Oh iya. Waktu itu aku juga sempat di rumahku menaruh piala yaitu Panjat Pinang. Wah, nanti kita taruh disini juga. Ya, nanti aku taruh disini. Sebenernya dalam hatiku yang paling dalam ingin mengucapkan banyak terima kasih. Kepada saudara-saudara yang tercinta, yang sudah mendukungku selama ini. Sehingga aku mendapatkan piala ini. Terima kasih untuk saudiku. Itu punya saya. Itu punya saya itu. Aku kan belum pernah pegang. Pegang sedikit maksudnya. Terus kalau untuk memilih barang-barang kayak sofa, ya meja ini, ya kaca ini. Huntingkah atau akhirnya didesain bikin sendiri atau bagaimana? Semua ini didesain sama sikit-sikit anoro. Oh, sikit yang mendesain. Dari mulai tempat sepatu. Ini tempat sepatu. Oh, ini rak sepatu. Cing-cing. Cing-cing. Ternyata dibuka. Ada sepatunya. Cing-cing. Cing-cing. Sepatu. Beserta. Kalau nakal-nakal. Ya. Harusnya kita sepatu kali. Bukan suka kabut gue. Gitu. Jadi untuk biar enggak berantakan. Oh, ternyata multifungsi juga ya dia ini ya. Ya, betul. Kecil. Jadi memaksimalkan ruangan. Memaksimalkan ruangan kecil tapi semua barang-barang nyaris tidak terlihat. Nyaris tidak terlihat. Nyaris tidak terlihat. Jangan. Jangan. Kalau untuk lampu ini sendiri? Semua dia. Semua dia? Iya. Dia bikin lampu, kaca, lemari, rak TV, sofa. Semua dia. Aku suka rumahmu karena ada korea. Korea? Oh, iya. Ada satu. Cing-cing. Cing-cing. Oh, lihat gak boleh lihat ya? Iya. Mau begitu. Lihat, lihat. Lihat, lihat. Lihat, lihat. Lihat.